Intro Shalom amang inang natua tua nami Manukun mahami ahakabarta Arakdarohanami kabarmuna dibagasan Haipason Doktong dibagasan Lasniroha Lahomarsawr dotuhadih Dibagasan PHD Lansia di Sadarion Kamis tanggal 22 Juli 2021 Alani taparade maroha dotpikirata Lahom PHD Lansia Atong martangiang Nahohom mahita dibagasan rohat tabi Amin Tapuji matuhatta marhite ede Sian bukuede Nomor opat ayat sada Saya puji debata Nomor opat ayat sada Amin Sian bukuete Samgita Samgita Amin Santo Sian bukuete freshly comandung Terima kasih. Kita dalam acara PHD untuk Lansia tertulis dari buku Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan ke-11 saya bacakan semuanya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kestaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarumiakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak. Demikian bunyinya. Dihamuna amanami inanami karena tua-tua nami nahina holongan dibangkasan guarni tuhatta Yesus Kristus. Sifat merendahkan hati adalah sifat yang terpuji sebagai pengikut Tuhan. Salah satu manifestasi orang memiliki spiritual, manang partodion, ima sifat kerendahan hati, manang serep niroha. Itu dapat terlihat dari kehidupan seseorang yang menanamkan hidupnya, bahwa ada yang lebih baik, lebih pintar, lebih mampu dari dirinya sendiri. Seseorang itu mau tetap belajar dari orang lain, mau tetap menghargai orang lain. Contoh yang paling bisa kita teladani adalah dalam diri Yesus Kristus sendiri. Yesus meminta seekor keledai untuk dipakainya ke Jerusalem, tidak menunggang seekor kuda dia. Mengapa? Karena Yesus adalah pemimpin yang menghambang, bukan pemimpin yang terkesan gagah perkasa. Yesus menggunakan keledai menunjukkan jalan kesederhanaan, kehambaan dalam menjalankan misinya. Bisa kita bandingkan sebagaimana dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai di kayu salib. Di hamunai na nami aman nami. Keteladanan Yesus itu memberikan arti bagi kita semua yang pertama, Agar kita umat yang telah diselamatkan, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Yang kedua, tidak mencari kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain. Dua pokok inilah yang perlu kita lakukan setiap saat. Perasaan dan pikiran seperti Yesus yang rendah hati, akan menolong kita memiliki damai sejahtera dalam hidup ini. Ketika Yesus mengosongkan dirinya dari kemuliaannya sebagai raja, Maka Yesus bisa sampai taat menjalani via dolorosa. Sangat mengerikan bukan? Dan sangat menyakitkan sekali. Tetapi dia tetap taat, demikian kita juga sebagai pengikutnya. Dalam kehidupan dan perjuangan seberat apapun, kita tetap taat pada perintahnya. Situasi dan kondisi akhir-akhir ini sangatlah menakutkan bagi kita semua. Tanpa terkecuali dimanapun kita berada secara khusus, kita yang tinggal di kota Jakarta ini. Karena penyebaran COVID-19 ini sangatlah cepat menularkan kepada orang lain. Sangatlah ganas, sangatlah merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak sadar bahwa di tengah-tengah kita, kita berada di tengah-tengah kehidupan orang yang sedang menderita COVID. Bisa kita bayangkan itu. Apakah itu anak kita, apakah itu cucu kita, apakah itu suami kita, atau istri kita. Atau ada orang di tengah-tengah rumah kita, mereka sedang menderita COVID. Atau bahkan diri kita sendiri. Tentu membuat kita semua harus berjaga-jaga, harus waspada. Tentu membuat kita, apalagi hamuna, amang inang, naum metuwa. Tentu fisik dan mental pun sudah sangat menurun. Tidak sama lagi kekuatan fisik dan mental dengan orang muda. Agar hidup fokus pada Tuhan yang telah membawa keselamatan bagi orang percaya. Semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan yang memberikan kita penguatan iman. Bukan kita mendele atau putus asa. Salah satu contoh yang saya jumpai orang tua yang kena COVID, yang sudah tua, sekitar tujuh puluhan umurnya. Dia mengatakan, sudah putus asa saya inang, mendele aw sonari. Dan biarlah Tuhan panggil saya. Dia mengatakan itu. Tetapi saya bertanya kepadanya. Inang, betulkah inang sudah mendele? Manang, dikok dope hamuna madok tu tuhani, pamalum au Tuhan. Diedo, sonari, nadialami hamu. Dengan demikian, sebenarnya walaupun sudah tua, walaupun penyakit itu sudah terlalu banyak di dalam tubuh seseorang itu, namun sebenarnya mau jujur, bila Tuhan memberikan kesembuhan, bila Tuhan memberikan mujijatnya, pasti akan sembuh, maka seseorang itu sungguh bersyukur menerima mujijat dari Tuhan. Ima narkot dihita, asa unang mendele hita, dinamasaon, alitoktong mahitamartangiang, mengido ima bukti sian roha naserep hita diadopan ni dewata. Napa dua on, toktong mahitam serep rohatta, tui sepeh, Saat roh di ajal ni ngulutta, tidak berubah, hot hita di bagasan serep ni rohatta tu debata, Bahkan semakin hita mengalun keteladanan, contoh na dengan, tu dongatta, tu todokta, tu puinoparta, tu iganakota, tu pahaputta, saat roh di ajal ni ngulumuna. Say, tuhatta ma, namangalehon bisuk tuhamuna, namangalehon semangat naibbar tuhamu, lau mangalo kopit saplusyei, pos marohatta, ditangihoddo tangyanta, asal mahita, porsia diibana, jala tokita, dihatwauta, ikon lam serepita, mengadopi akah namasaon. Tuhatta ma mandongani hita, martangiang mahita. Alei Tuhan debata mulia atema, Dilekodope dihami Tuhan tiki, lau tumangihon hatam, Nunga marsaringar hatam Tuhan ditongga-tongga namion, Say anggiak mei, mengalun posniroha dihami, mengalun pengajariot tuhami, asal tok tong hami dibagasan serep ni roha, mengadopi ahna masa di ngulunahami. Sogon Kristus, na mengadopi sitaono ni, tok ibana dibagasan serep ni roha. Alani Tuhan, lau pokon ma hatami tubagasan ngulunami, asa merpar bui di ngulunami on ale Tuhan. Bui Tuhan tok tong hami dibagasan serep ni roha, mengadopi ahna masa di ngulunami. Alani Tuhan, ajari hami tok tong martangyang todopanmu, pasaha ton ngulunami tuho tok tong, asa dibagasan ko hami Tuhan, lau mamuji pasangapun kuarmu. Tung Tuhan na kadungan nami, na dibagasan parsahitop, saonari Tuhan, manang didia pe nasida, homa na tok tong mangaramoti ngulu nasida. Molo dibagasan na hurang sehat nasida Tuhan, pamaluma nasida. Molo dibagasan pojok nipikira Tuhan, homa na tok tong mangaramoti ngulunami tuho nasida, asa tok tong marni ngotu basa-basami di ngulunasida. Alai Tuhan, lehon dinasida sudiakan na tua tua ni huriam, lehon dinasida Tuhan, hago goon lasni roha, posni roha mengitok ko Tuhan, saat roh di ajal ni ngulunasida. Atong Tuhan saat di homa ngulunami, ramoti kami padau hamisyan permaraan, tanmobi saik ni COVID-19 siot Tuhan, hodo Tuhan na padau ni siak kami saluhutna, asiroham alai Tuhan, naung akka amanami inanami, naung lansiaun alai Tuhan, tok tong hodo mandongani nasida. di bagasan Kristus Yesus jalo matang yang namion. Amen. Merede mahita siyan buku ede nomor 451 ayat sada, huhut tapa pungguma piliyatta. di bagasan Kristus Yesus jalo. Terima kasih. 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 Terima kasih.